Naiknya BI rate yang dilakukan Bank Indonesia sebelum harga BBM naik sebesar 25 basis point atau 6% merupakan usaha dari BI untuk mewaspadai inflasi atas kenaikan bahan bakar minyak. Dari hasil perhitungan BI dengan adanya kenaikan BBM yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, inflasi yang ditimbulkan bisa mencapai 7,6%. Selain kenaikan harga BBM, Bank Indonesia juga mewaspadai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang merupakan imbas dari semakin membagi ekonomi Amerika saat ini. Untuk itulah BI menaikan suku bunga BI rate di awal sebelum BBM naik dengan tujuan mampu menahan belanja masyarakat sehingga inflasi dapat terjaga. Kebijakan mengenai kenaikan BI rate itu adalah sebuah langkah preemptif atau antisipasi Bank Indonesia terhadap terjadinya tantangan perekonomian kita ke depan. Jadi kita melihat dalam tahun 2013 ini perekonomian Indonesia menghadapi dua tantangan yang cukup berat baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal. Jadi pertama adalah terjadinya defisit di transaksi berjalan kita itu menekan kepada nilai tukar dan kedua adalah rencana kemungkinan kenaikan harga BBM yang akan menyebabkan kenaikan inflasi. Jadi itu adalah sebuah langkah antisipatif yang kita lakukan. Jadi itu antisipatif terus kenaikan, ya kami sudah melakukan eksersis bahwa inflasi apabila terjadikan kenaikan BBM mungkin akan mencapai 7,7 persen jadi yang sudah berada di atas perkiraan 5,5 persen. Sunanto juga menambahkan bahwa sampai dengan saat ini pihak BI belum menemukan perbankan yang mulai menaikan suku bunga kreditnya. Namun pihaknya juga tidak bisa melarang apabila perbankan akan menaikan suku bunga kredit mereka. Dan apabila nantinya suku bunga kredit bank benar-benar naik, maka dunia usaha akan sangat merasakan imbasnya dan akan berimbas pada kenaikan harga produk. Belajar di mana pisahnya.